Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku ya Sekarang aku mau bacain untuk jodio Eh, jodio Jodio Jodiak Ya Allah Jodiak Libra Ya ampun Maaf ya Agak elat ya Libra Ya ada yang request Soalnya kakak banyak yang personal reading ya Jadi kemarin gak bikin video tuh 3 hari ya kan Karena Kadang-kadang kalau udah personal reading itu kan Energinya belum pulih ya Jadi capek gitu Ada juga yang blessing ya Yang energi apa Pemulihan energi juga ya Membersihkan energi negatif Oke, sekarang untuk pembacaan untuk tarot jodiak Libra ya Perkembanganmu saat ini Seperti apa gitu ya Oke Apa sih yang terjadi pada Libra Oke Hmm Disini ada The King of Cup ya Tentang energi Dimana seseorang disini sedang merencanakan sesuatu hal Atau Sedang merasakan hal yang Mungkin menanti-nanti kepastian ya Menanti-nanti kepastian Ada energi yang sedang mengharapkan satu keajaiban disini Keajaiban Seperti apa nih keajaibannya ya Oke The Nine of Cup ya Ada seseorang disini yang lagi berdekatan dengan seorang jodiak Libra Ya gitu ya Seseorang disini Sama-sama Mungkin kalian serasi gitu ya Sama-sama Mempunyai Ya cukup bagus ya Finansialnya diantara kalian berdua gitu ya Oke Oke Mudah-mudahan hubungannya baik-baik aja ya Tidak ada masalah apa-apa Tidak ada masalah apa-apa ya The Happy Master Nah Apakah disini Ada kaitannya ya Dengan Sesuatu yang Mungkin disini ada beberapa juga gitu ya Mungkin hubungan kalian ini Didasari oleh Satu penasehat Mungkin ada Ada penasehat yang menyuruh kalian gitu ya Untuk mendekati gitu ya Mendekati Saling mendekati satu sama lain gitu ya Oke Kita klarifikasi ada apa gitu Kok Sampai ngedukung banget gitu ya Ini tentang perjalanan cinta kalian Seseorang yang mendukungmu disini ya Oke Nah Oke disini ada King of Step Ya King of Step gitu Tapi sepertinya seseorang tersebut Mungkin udah dimiliki oleh orang lain gitu Atau mungkin Pasangan yang kalian sukai ini Sebetulnya sudah Memiliki pasangan sebelumnya Atau Masih dalam jangka panjangnya Itu kayak Pasti belum selesai dengan orang yang Sekarang Ini dia Hadapi gitu Kayak gimana ya ceritanya ya Jadi orang yang kalian sayangin Cintain ini gitu Yang lagi deket sama kalian ini Dia masih Belum Sah Berpisah Itu dengan pasangan lamanya gitu Oke Apakah ini membuat kalian merasa Khawatir gitu ya Khawatir atau ada beberapa orang yang tidak menyetujui hubungan ini gitu Sepertinya Maaf ya Maaf banget Orang yang kalian fokuskan itu Diminati banyak Orang Diminati banyak Terlalu banyak penggemar Jadi Yang kalian suka itu Pada Apa ya Kayak gimana sih bahasanya Jadi Yang kalian inginkan ini Gitu ya Ya kebanyakan memang Diserbu gitu ya Oleh beberapa gitu ya Karena mungkin Seseorang disini Orang yang mempunyai Apa Materi gitu Ya Kayak gitu Ya maksudnya Orang yang deket sama pasangan Kalian ini Yang kalian suka ini Gitu ya Mereka juga Yang deket sama dia itu banyak Jadi bukan kalian aja Kayak gitu ya Soalnya Apa Banyak dia banyak bantuin Orang lain juga Banyak bantuin temannya Apa siapa yang Yang mungkin Dengan kebaikannya ini Gitu orang-orang tuh pada Deketin dia Gitu ada sesuatu hal juga Gitu dibalik kedekatan Seseorang disini Ya Namun guys Orang tersebut itu Yang kalian fokuskan ini Ya Sebetulnya Tidak seperti apa Yang kalian lihat Gitu Nampak dari luar itu ya Kadang Baik-baik aja Gitu Karena kan Disini kita ngeliatnya Cuma segi Pisiknya doang Gitu Tapi sebetulnya Apa sih Seseorang disini tuh Dia adalah The high practice Ya The high practice Itu bicara Tentang ketegasan Bahwa orang ini Sangat tegas Dan banyak aturan Oke Mana ya Rokok aku Kita Ngobrol-ngobrol Santai gitu ya Soalnya Di malam minggu ini Banyak yang Persona reading Sama aku Jadi Aku baru bisa Bikin video tuh Sekitar Jam 11 Malam gitu Ya kan Dari siang Selanjutnya Oke Kita lanjutkan ya Kita lanjutkan Ke pembacaan Tarot Untuk kartu Yang Selanjutnya Gitu Jadi Kalian harus Mengenali dulu ya Satu sama lain Gitu Karena disini ada Ten of cup Gitu ya Ten of cup Dimana orang Seseorang tersebut ini Banyak orang-orang Yang deket Sama dia itu Ya Hubungannya Tentang masalah Keuangan sih Ya gitu Tapi orang tersebut Yang lagi kalian Fokusin ini Gitu Dia Cukup Lumayan cukup Dominan Ya Dominan dalam arti Dia kan Misalnya Punya segalanya ya Apa yang dia Miliki Ataupun mungkin Ada beberapa Yang kalian Tidak ketahui Tapi disini Dominan Dominan itu Jadi aturannya Banyak Gitu Ya Kalau memang Kalian kuat Sanggup Untuk Bisa bersama Dengan dia It's okay Ya Gitu Ya hati-hati Juga sih Banyak janji Janji gitu ya Banyak janji Yang Membahayakan Juga sih Gitu kan Kadang-kadang Ada juga yang Hanya sekedar Rayuan aja Gitu Hanya sekedar Kita harus hati-hati juga ya Mengenali karakteristik Karena Kebahagiaan itu Bukan hanya dilihat Dari materi juga sih Ya Walaupun kita juga Butuh sih sama materi Gak ada yang Gak butuh sama materi Gitu Tapi nanti Ada akhirnya Gak Gitu Ada perhitungannya Gak ada itu Hitungannya Gak misalnya Pas udah berpisah Biasanya Kemaliin Barang-barang Gua Ya kayak gitu Bahaya kan Oke Tentang energimu Yang tadi Perjalanan cinta Mungkin atau Beberapa yang akan Dekat Atau yang sudah Dekat ya Oke Energimu Kenapa Kamu merenung Sayang Ada apa Ya Jangan dilamunin Jangan dilamunin Harus dijalanin Disyukurin Gitu ya Perjuangan tentang cinta Masih panjang Ini Tentang seseorang Yang sedang kalian Cintai ini Ada beberapa Yang hadir Ada yang Isi ke Misi ke Misi ke Misi ke Ada yang Belak balik terus Ya Dalam kehidupanmu Gitu Aduh Pada jatuh Oke Ada yang disini Kalian merasa Sudah keluar Dari sesuatu Yang mengikat Gitu ya Mungkin kalian Sudah bebas Dari seseorang Disini Mungkin mantan kalian Yang bikin kalian Bete Jengkel Ya Enek Aduh Aku tuh seneng banget Hari ini Ya Allah Kenapa ya Tiba-tiba seneng aja Gitu Mungkin Banyak yang ngado Sama aku Aku nyolong tahun Makasih ya Semuanya Udah ngado aku Makasih banget Untuk Seseorang Ataupun orang-orang Yang deket sama aku Juga yang Personal reading Yang personal reading Mana jadi sodara Oke Ada seseorang Ada dua pilihan Diantara Yang tadi Dan mungkin ada Beberapa juga Dua pilihan Dan kalian ini Ingin menikah Salah satu Dengan Seseorang Disini Ya gitu Kalau misalnya Kalian udah Udah move on Ya udah Jangan ngelamun juga Gitu kan Kalau memang udah cocok Sama yang baru Yang lama Biarin aja Yang lama Dimiliki sama orang lain juga Kan Mantan kalian juga Perlu bahagia Kalian juga Bahagia Harus bahagia Doang Sama-sama bahagia Ya Allah Ini tuh Kartunya tuh Pada jatuh Ya Ada dimana Energi yang Disini Kalian ngerasa Terjatuh Terjatuh Ada apa terjatuh Dan ini ada energi Yang pergi Pergi hijrah Ataukah seseorang Disini yang kalian Cintai hijrah Atau kalian yang hijrah Hijrahnya kemana Disini ada tentang Kebangkitan Kalian ingin bangkit Dari memori Memori Sidiya Sidiya yang bikin Kalian itu Apa namanya Warawiri Terus di jiwa Kalian Loh ya ampun Aku tuh Ini loh Libra itu Orangnya Orangnya tuh Humoris Gitu ya Jadi kadang-kadang Kita tuh baca Baca energi Juga humoris Nah Libra Ya Dengerin ya Kata mama-mama Risa Oke Ada kecerobohan Mungkin di masa lalu Ya Jangan sampai Kalian terulang lagi Nih Misalnya kalian udah dapetin Gebetan yang Kalian sayangi Cintai gitu ya Karena kaliannya Kalem-kalem Kalem-kalem Nyantai gitu Dicantol sama orang lain Jangan sampai kayak gitu ya Jadi harus bisa merawat Cinta kalian Dirawat Cintanya Jangan sampai Cintanya tuh Lari gitu Jangan sampai Kalian tuh Cuek-cuek Ah mentah-mentah Pacar kalian tuh Baik gitu Tenang Kaliannya Tenang-tenang aja Jangan sampai Nanti ada orang lain Yang masuk Mengambil cintamu Kayak gitu Yang udah pernah Kejadian di masa lalu Waktu kalian masih Lucu-lucunya gitu Jaman-jaman Dimana kalian Masih ya Remaja-remaja gitu ya Ini ada Ada energi Single parent Dan Single parent Single parent Laki-laki dan perempuan Oke 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 Nah Apa lagi Berapa kartu lagi Dua 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 Aku tuh jadi ngambil-ngambil Gini Ini capek Ya ampil Nah ini Ada tentang Seseorang disini Yang Mulai Marah Gitu Seseorang Yang tiba-tiba Kalian marah Jadi kaliannya pergi Gitu Ataupun Kalian menghindari Dari kemarahan Si mantan Atau seseorang disini Yang kalian fokuskan Lalu kalian mencari Kebahagiaan lain Dengan seseorang yang baru Gitu Tapi seseorang yang baru ini Hati-hati juga ya Orangnya takutnya Mendominasi kalian Bukannya kalian bahagia Marah kalian banyak diatur Nah hati-hati juga kan Kadang-kadang orang yang punya materi itu Keliatannya kayak kita Bahagia sama dia Gitu Apapun yang kita mau Itu bakalan dikasihin Atau apa-apa Apapun lah gitu ya Tapi belum tentu juga ya Ada awal dan Akhir Oke Ini ada tentang Kesetiaan Gitu Tentang kesetiaan ya Tentang Apa sih namanya Ini ada energi Tentang kesetiaan Kesetiaan Kuncinya adalah Kesetiaan guys ya Kalau kalian mau disayangin Gitu ya Harus setia Gitu Mungkin kalian juga Pasangan kalian juga Harus setia sama kalian Jangan sampai kalian Kalian udah cinta-cintanya Gitu ya Dia pergi dengan orang lain Itu ya Yang membuat kalian Ngerasa apa Jadi trauma Gitu ya Kayak gitu Ataupun kalian yang Sebetulnya lagi Sama orang yang baru sekarang Tapi hati kalian Masih setia sama yang Orang yang lama Nah gitu ya Jangan sampai gitu Kalian terus Harus move on Sama yang sekarang Ya Cinta kalian Cinta kalian Hati kalian Udah kesini aja Yang sekarang Badan sama yang disini Hati kesana Gitu Nanti gimana ya Nanti ceroboh Nanti Kejebur lah Gitu kan Ini kan tentang Seseorang yang Hampir mau Jatuh ke jurang Nah gitu Jangan sampai ya Gitu ya Kita lihat hati-hati dulu Kita harus Tahu Sisi baik dan buruknya Seseorang Apakah dia menerimamu Dengan baik Atau tidak Gitu Jangan sampai Ada sesuatu yang Membuat kalian Disini kayak Perasaan kalian Jadi gak menentu Gitu Apakah ini dia Setia gak sama aku Kayak gitu ya Soalnya aku udah Pengen setia Pengen menikah Misalnya kayak gitu ya Apapun yang terjadi Ini gini guys ya Jangan sampai salah Mencari pasangan Ataupun jangan salah Menentukan pilihan Itu kayak gini Mencintai karena umur Ya kan Terus mencintai Karena memang Tetangga pada ngomel Terus jangan juga Mencintai Cepet-cepet nikah Karena adik kita Mau nikah Atau kakak kita Mau nikah Takut dilangkahin Kayak gitu Ya Kita harus benar-benar Waspada Dalam menjalani Segala sesuatu Jangan sampai menikah Hanya karena Kata orang Cepet-cepet gitu Nanti yang ada Rumah tangannya Berantakan Karena tidak Tidak didasari Oleh Rasa Tidak didasari Oleh cinta Ya Hanya nafsu Sesaat gitu Untuk apa ya kan Napsunya hilang Rumah tangan Caka-cakan Jangan kayak gitu ya Jadi harus Dengan benar-benar Bagaimana Apakah dia tulus Atau tidak Apakah dia menerimaku Atau tidak Lahir batin Atau tidak Menerima susah Dan senang Atau tidak Itu yang membuat Kalian bisa selamat Dalam Relationship Yang jangka panjang Ya Bagaimana cara Mereka Dan kita Dan keluarganya Memperlakukan kita Bagaimana kita Nyaman dan tidaknya Dengan lingkungan Sekitarnya Kayak gitu Seperti apa Apakah dia menerima Kebiasaan-kebiasaan Buruk kita Atau Mereka Siapapun itu Di sana Di luar sana Orangnya Tidak perhitungan Seperti itu Jangan sampai Memberi 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 Nanti dihitungnya Tau-tau Kalkulator aja Kalkulator Dijalaninnya Jangan sampai Kayak gitu Ya guys Oke mungkin Gitu aja Untuk lidingan Jurya Libra Mohon maaf Apabila ada Kata-kata Dari aku Yang tidak berkenan Di hati kalian Semua Yang kusayangi Oke Semoga disonet Kalau gak disonet Berarti bukan Energinya kalian Mohon maaf ya Oke makasih semuanya Udah nonton video aku Salam Sehat selalu Buat Libra Dadah Libra Dadah Dadah